Kuasa hukum Nathalie Holzer, mada beberkan alasan Nathalie Holzer gugat cerai Sule. Dalam kesempatan yang sama, ia menepis adanya orang ketiga yang jadi alasan perceraian. Diketahui, Nathalie Holzer melayangkan gugatan cerai terhadap Sule pada tanggal 3 Juli tahun 2022 lalu. Diketahui Sule dan Nathalie Holzer telah menjalani mediasi perceraian pada tanggal 20 Juli tahun 2022 lalu. Hasil mediasi, Nathalie Holzer tetap meminta bercerai sedangkan Sule ingin mempertahankan rumah tangganya. Pengadilan Agama Cikarang melanjutkan proses persidangan antara Nathalie Holzer dengan Sule. Mada menyampaikan hasil mediasi yang diadakan pada, Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022. Mada menyampaikan bahwa masalah utama perceraian kliennya dengan Sule bukan soal perselingkuhan. Saya pastikan nggak ada kalau soal itu, tegas Mada. Diberitakan sebelumnya, Nathalie Holzer diberi hadiah sebuah mobil Toyota Alphard oleh suaminya. Mobil Alphard ini diberikan saat Nathalie usai melahirkan Azam. Nathalie Holzer mengaku bersedia mengambalikan satu unit mobil Alphard milik putra jika Sule meminta. Namun dalam gugatan yang diajukan Nathalie, tidak ada perjanjian untuk mengembalikan mobil Upler tersebut. Nggak ada itu, jelas Mada. Mada juga menyampaikan bahwa Nathalie juga tidak menyinggung harta Gono Gini, ia hanya fokus perceraian. Kalau agenda ini kan agenda perceraian bukan Gono Gini. Ya tapi emang dari pihak Nathalie tidak mengajukan Gono Gini. Dia, Nathalie, bulat pada pendirian ingin berpisah, kata Mada. Salah satu isi gugatan yaitu Sule akan memberi nafkah untuk Azam sebesar 25 juta rupiah per bulan, sampai Azam dewasa. Mereka Sule dan Nathalie yang menentukan sampai kapan. Nggak ada perjanjian sampai kapan. Intinya sampai dewasa, jelas Mada. Tanggal 3 Agustus tahun 2022 mendatang, akan dilanjutkan sidang perceraian Nathalie dengan Sule. Pihak Nathalie sendiri akan menghadirkan dua korang saksi. Sayangnya Mada BS tidak membeberkan siapa dua orang yang dimaksud. Sedangkan dari pihak Sule belum diketahui berapa orang dan siapa orangnya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih.